Putri Sabina dan Noah, dua orang pemimpi yang menyukai dongeng yang terlupakan. Noah melamun memandang luas kehemparan bukit. Matanya berkerut saat dia tersenyum, dan jantungnya berdetak seirama dengan pegunungan. Noah telah bergabung dengan Sabina dalam perjalanan menuju Sahal. Dan saat ini, mereka sangat berkari oleh janji petualangan pegunungan Alpeng. Saat mereka turun dari benteng, jantung Sabina berkebar kencang. Dia membayangkan puncak-puncak pegunungan Alpeng yang tertutup salju. Ujung-ujungnya yang bergerigi menembus langit. Noah membuka sebuah perkamen tua, peta yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Garis-garis tintanya menelusuri jalan menuju jantung pegunungan. Perjalanan mereka membawa lembah Zamblut, tempat bunga-bunga liar menari tergiup angin. Noah berjalan di sampingnya, sambil melantunkan lagu balada kuno. Mereka melintasi jembatan kayu di atas aliran sungai yang deras. Dan udara semakin sejuk setiap kali mereka melangkah. Setelah lama berjalan, mereka mencapai sebuah kabin terpencil yang terletak di antara pepohonan pinus. Seorang wanita tua bernama Elara menyambut mereka, matanya setua batu. Dia menyeduh teherbal dan menceritakan kepada mereka kisah tentang ruang gunung dan raja yang terlutakan. Di balik kutan ini, kata Elara, terletak jalan tersembunyi menuju puncak tertinggi, jantung pegunungan Alpen. Namun berhati-hatilah, karena di sana ada manusia es. Tekad Sabina semakin membera, dia dan Noah berangkat saat fajar. Nafas mereka terlihat di udara dingin. Jalanannya menjadi semakin curang, dan dunia menjadi putih. Mereka mengikat diri mereka bersama-sama. Langkah mereka meninggalkan jejak di salju kerawan. Akhirnya, mereka berdiri di puncak, tempat di mana hawan mencium bumi. Mata Sabina terbelalak saat melihat panorama. Lembah di bawah, danau di kejauhan, dan luasnya ciptaan. Noah juga terpesona, pikiran ilmiahnya dibungkam oleh keagungan. Dan di sana, di batu besar yang membeku, berdiri seorang manusia es, sang legenda. Dia berkilauan seperti glatser, dan matanya menyimpan kebijaksanaan kuno. Sabina melangkah maju, jantungnya bergebar kencang. Dia berbicara kepada manusia es itu, meminta anugerah, hadiah untuk melindungi perjalanan mereka menuju sahal. Manusia es itu memperlihatkan botol kristal berisi air glasial. Minumlah ini, katanya. Dan hatimu akan tegar seperti gunung-gunung. Sabina menerima botol itu. Jari-jarinya gemetar. Dia tahu bahwa keberanian dan kasih sayang adalah harta terbesar jiwanya. Dan saat dia meminum ramuan es itu, dia merasakan kekuatan melonjak dalam girinya. Noah juga menerima hadiah, sebuah pena bulu yang dapat merekam cerita-cerita yang terlupakan. Dia bersumpah untuk mencatat perjalanan mereka, dan memastikan bahwa kisah mereka akan bergema sepanjang waktu. Maka ketika putri Sabina dan Noah kerun gunung, hati mereka berubah selamanya. Orang-orang membisikkan tentang pendakian legendaris mereka ke pegunungan Alpen. Sebuah kisah cinta, keberanian, dan keajaiban yang ada di puncak tertinggi.